Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Welcome back with me di channel yang suka membahas tentang Content Vacation dan juga Staycation Zero Teman-teman disini udah pada tau belum Ada hotel yang baru banget buka nih di Hitasik Malaya Ini tuh hotelnya unik banget Karena konsepnya kayak di kerajaan Arab Saudi gitu guys Tapi aku agak bingung dimana pintu masuk hotelnya Karena di depan hotelnya itu Ada semacam Pertamina guys Jadi buat kamu yang mau ngisi bensin Gak usah jauh-jauh ya Di depan hotelnya itu ada besti Nah ternyata untuk menuju hotelnya Kita harus naik ke atas gitu ya Dan dari atas sini langsung kita menuju ke kanan Karena lokasi lobbynya itu ada di sebelah kanan ya Buat kamu yang bawa mobil ataupun motor Bisa nih drop penumpang disini Nah ini aku udah nyampe di depan hotelnya Langsung aja ke masuk ke dalam Untuk semua staff yang ada disini ramah-ramah ya Walaupun hotel baru Tapi staff disini udah kayak keliatan profesional gitu loh guys Nah ini untuk lobbynya kita udah bisa langsung merasakan Aura-aura Arab Saudi gitu ya Kayak khasas islamik gitu Tapi dari sini aku mau ngasih tau dulu nih Lokasi parkirannya Nah ini aku lagi ada di basement gitu Buat kamu yang bawa mobil Bawa motor bisa parkir disini ya Untuk lokasi parkirnya cukup luas Kalau kataku ya Bisa menampung banyak kendaraan Dan dari parkiran kita bisa langsung menuju lobby Menggunakan lift ya Nah ini kondisi lobby yang tadi udah aku kasih tau ya Dari lobby ini juga kita bisa langsung melihat ada restorannya Ini merupakan restoran yang juga dipake buat breakfast gitu ya Nah dari sini aku udah selesai cekin Lancar cekinnya ya Dan ada depositonya juga Buat temen-temen yang mau kesini siapkan aja uang sekitar 100 ribu Buat bayar depositonya ya Nah ini aku untuk menuju kamarnya Menggunakan lift Tapi liftnya ini harus pake kartu kamar ya Karena dia tuh gak bisa langsung dipencet Jadi harus pake kartu kita ya Nah ini aku langsung menuju ke kamarku Ini aku melewati lorong hotel yang bener-bener kayak di Arab Saudi ya Aku disini stay 2 malam Malam pertama aku pilih tiap kamar switch Dan malam kedua aku pindah ke kamar relax Nah nanti bakal aku kasih tau gimana kondisi kedua kamarnya ya Oke sekarang langsung aja kita review kamarnya ya Nah dari masuk ke dalam Ini tuh kita bakal tap kunci disini tadi udah ya Nanti pas udah ditap langsung dia sangkutin kuncinya disini Ini kuncinya adalah kunci dari Best Western Rewards ya Jadi ini merupakan hotel yang masih satu manajemen sama Best Western Aku tutup dulu sebentar ya Oke di sebelah kiri ini ada cermin yang cukup besar ya Lalu di belakang aku ini ada tempat penyimpanan sandal Dan di atasnya bisa buat nyimpan tas segala macem Di sebelah kirinya langsung ada complimentary Ini kita disediakan 4 buah botol minum Ada 2 gelas yang panjang Ada 2 cangkir Ada pemanas airnya juga lengkap nih Sama kopi gula teh segala macem ya Di bagian bawah disediakan mini fridge kulkas Ini kulkasnya juga cukup dingin Bukan cukup dingin tapi dingin banget ya Dan tadi tuh aku dapet welcome cake ini guys Nah have a nice day astagwazim Ini pintu ketutup sendiri Besti Ini merupakan cake khas dari hotel ini ya Lihat di belakang situ Nah itu ada salju-saljunya ya Kita menandakan kalau kulkas ini dingin banget Biasanya kan kalau hotel yang kulkasnya kayak gini tuh Ya yang cooler kayak gini Biasanya gak dingin-dingin banget guys Tapi kalau ini beda Ini dingin ya Jadi mantap lah ya Next di sebelah sini aku dapet kamar yang connecting room Makan ada pintu yang seperti ini disini Dan next Ini ada kamar medinya cukup mewah Kalau kataku ya Lihat Ini kamar medinya tuh konsepnya serba emas Besti bisa disaksikan dari mulai gantungan handuk Yang emas-emas gitu Lalu lampunya emas juga Di bagian bawahnya ini wash table emas juga Dari keran airnya juga emas Nah ini WC-nya juga emas Besti lihat Wih balutan emas ini ya Berapa karat ini ya Gue kurang tau ya Nah ini untuk showerannya Dan juga tempat udu itu juga emas Oh mantap banget Oh iya aku lupa ngasih tau Jadi di depan pintu ini Di atasnya ada kayak semacam Speker gitu Jadi tiap waktu sholat Ini spekernya bakal Mengeluarkan suara azan gitu ya Nah Sekiranya maju lagi ke depan sini Ini ada living room ya Tepat buat kita santai-santai Di sejakan sofa yang cukup nyaman Ada mejanya juga Di bawahnya itu ada motif yang unik ya Motif khas timur tengah seperti itu Nah ini televisinya udah smart TV Jadi kita bisa nonton Netflix, Youtube, segala macam bisa Di pojok sini ada dekorasi lampu-lampu khas Turki Matap banget ya Tuh ya Jadi khas timur tengahnya itu kerasa banget dari sini Ini kamarnya kalau aku lihat-lihat sih cukup luas ya Jadi seru nih Kita bisa bergerak bebas besti Nah ini untuk kasurnya Gak bisa di Gak usah banyak komentar ya Karena ini kasurnya bersih Dan diganti sepringnya pokoknya mantul lah ya Nah di atas itu ada semacam dekorasi bunga-bunga gitu Dan di samping kanan dan kiri Disediakan meja kecil Nah ini ada yang menarik perhatian aku Karena disini ada jam beserta Ini juga casan wireless ya Jadi kamu tinggal tempelin HP kamu disini Nanti otomatis HP kamu bakal kecas Oh ya untuk meja belajar ada di sebelah sini Ini gak bisa dipakai buat meja makeup ya Karena disini gak ada cerminnya guys Jadi kosong gitu ya Mungkin kalau pakai cermin ini bakal lebih oke lagi sih Dan apalagi nih ya Oh ya di sebelah sini ada lemari penyimpanan ya Buat nyimpan baju segala macam Disediakan safe deposit box Nah ini ada gantungan baju juga Ada hanger banyak ya Ini ada beberapa buahnya Ada 7 buah Wah mantap ya Biasanya hotel tuh menyediakan cuma 2-3 aja Tapi ini tuh ada banyak ya Mantap Dan ya kira-kira ini aja ya Kondisi kamar junior suites Di hotel ini yang bisa aku kasih tau Semoga info ini bermanfaat Buat temen-temen yang mau stay di kamar tipe ini Ya silahkan stay ya Karena highly recommended nih Tapi kekurangannya nih ya aku kasih tau Satu aja ya Gak tau kenapa ini Air ini gak keluar guys Maksud aku Siawaran ini nih ya Aku gak ngerti gimana cara ngeluarin ini Udah aku otak atik Ya Tapi ditetap gak keluar Yang keluar cuma ininya aja Air buat uduk Terus ini juga Nah ini ya Ini dia kebuka guys Gak tau kenapa Tuh Tadi aku gak ada ada kenceng-kenceng Tapi pelan-pelan aja ini kebuka Aku gak paham ya Kenapa bisa seperti itu Udah liat-liat sih Isi kamar switch Sekarang aku mau langsung ke rooftopnya aja Karena di rooftopnya itu ada kolam berenang gitu guys Kolam berenang disini memang gak terlalu luas Tapi ini udah cukup banget ya Buat berenang bareng keluarga Bareng si bocil Karena pool disini ada dua buah gitu Ada kolam buat orang dewasa Ada juga kolam buat anak-anak Untuk airnya sendiri ini air dingin ya Jadi kalo emang kita renang pagi-pagi Itu kayaknya masih dingin banget nih Makanya sekarang aku renang agak siang Karena airnya gak terlalu dingin Tapi tetep dingin sih Karena emang cuaca sekarang lagi mendung banget tuh Liat Ini untuk kolam anak-anak Kedalamannya 60 cm Sedangkan untuk kolam orang dewasa Kedalamannya 120 cm Sebetulnya ini tuh kolam outdoor gitu Tapi diatasnya ada tapik gitu guys Jadi kayak semacam semi outdoor lah ya Nanti walaupun kehujanan kita gak akan kebasahan gitu ya Dan kalo nanti ada matahari Kita gak akan terlalu kepanasan Nah dari sini langsung deh Kita bakal mengintip gimana kondisi kamar mandinya Dan oh iya kita juga disini disediakan handuk ya Jadi buat temen-temen yang mau renang disini Udah ada nih handuk hotelnya Bisa kamu pinjam aja langsung Nah ini turun sedikit ke bawah Langsung deh kita menuju ke kamar bilas Disini kamar mandinya luas ya Dan airnya juga ada air hangatnya Pokoknya semua masih bersih Masih bagus dan masih berfungsi dengan sangat baik Nah udah dari kolam berenang Aku langsung turun lagi ke lantai bawah Ini tuh ternyata ada fasilitas gym Nah ini buat temen-temen yang suka olahraga Yang mau nge-gym Bisa nih cobain gym disini Karena peralatannya juga udah cukup banyak ya Walaupun ini hotel baru Tapi peralatan gymnya ini cukup lengkap sih Kalau kata aku Nah ini suasana malam di hotel ini Lucu ya Dari depan tuh berasa kayak istana-istana di Arab Saudi gitu Dan ini kalau dari kejauhan Bangunannya bener-bener kayak beda sendiri Karena dia tuh Apa ya Bangunannya super unik ya Jadi di sekitar lingkungan itu tuh Bener-bener keliatan banget bangunannya Kayak Kayak mengkilap gitu loh Nah ini suasana malam di rooftop ya Di kolam berenangnya Dan keesokan paginya gak sabar banget nih Aku mau nyicipin menu breakfast Di restoran Registan namanya Restoran ini ada di lobby juga ya guys Jadi buat kamu yang mau breakfast Bisa langsung turun aja ke lobby Oke sekarang langsung aja kita lihat-lihat ya Disini ada menu apa aja Nah ini pertama aku lihat ada nasi Nasi goreng tapi Nasi goreng putih gitu Lalu ada nasi goreng coklatnya juga Ada Miku ya tiaw Nah ini ada daging ya Maksud aku ada nangka Nangka bacem gitu Ada kentang Ada daging ayam Ada kerupuknya juga Nah ini ada Sayur sambal Sama acar Di sebelah sini Ini ada kayak semacam makanan tradisional gitu Alias ketoprak ya Ini aku suka banget sambal bumbu ketopraknya Karena enak Temen-temen yang mau breakfast disini Wajib cobain bumbu ketopraknya Ini super enak banget Nah ini ada buburnya juga Buburnya juga enak ya Kondimiannya lengkap Tapi ayamnya lagi di refill tuh kayaknya ya Nah di sebelah bubur ini ada Makaroni Mac and cheese Lalu ada red beannya juga Ini ada area sosis-sosis Sama kentang Lalu ada serialnya juga Ini ada susu UHT Sama susu ini Apa Susu kedelai ya Dan ini area saladnya lengkap Lalu ada buahnya juga Ini buahnya ada buah Melon sama buah semangka Next ini area pastrynya Ini ada roti tawar Juga ada koresongnya juga Nah ini untuk oles-olesannya nih Buat ngolesin waffle ya Ada selai Ada seres segala macem Nah di kulkas ini tuh ada Fresh juice Fresh juice Semangka sama semuti semangka Ini enak banget Kamu wajib cobain ya Di sini juga ada minuman lainnya Ada air putih Ada Influence water Ada air orange Ada kopi Ada teh Lengkap ya Nah di sebelah sini Ada roti-roti yang juga nih Roti-roti manis ya Ada donat Lalu ada bomboloni Macem-macem tuh ada banyak lah pokoknya Nah ini dia ada makanan khas Arab juga ya Ini ada nasi kebuli Nah ini kayak semacam sayur mix Sayur apa gitu ya Nah ini ada nasi kebuli juga Ini nasi enak guys Aku kasih nilai 9 lah ya Karena beneran enak Dan ini ada kayak semacam kare daging ayam gitu Kita di sini bisa makan di bagian dalam indoor Ataupun di luar ya Buat temen-temen yang merokok ini Berarti makannya di luar Tapi aku kurang nyaman makan di luar Karena kayak ada semacam suara AC gitu ya Kayak bising gitu Dan aku lebih nyaman makan di dalam Karena lebih dingin dan lebih intim aja gitu kan Nah pas keesokan harinya Ternyata ini jumlah tamunya itu low occupancy ya Nggak terlalu rame Jadi hari kedua aku dapet menu breakfastnya Nggak buffet tapi ala kart gitu Tapi sayang banget guys Pas hari kedua itu Aku kayak telat sekitar 30 menit gitu kan Karena aku pagi-pagi itu main ke Gunung Galenggung dulu Dan pas pulang ternyata aku tuh Lebih dari jam 10 guys Tapi aku nggak mau putus asa ya Aku tetep ke resto buat nanya Kira-kira masih bisa nggak ya Kalau aku dapet free breakfast gitu Walaupun ala kartai juga Kata si mas-mas yang jaga Wah maaf kok udah nggak bisa ini Udah telat jam 10 lewat katanya gitu Wah baiklah kalau gitu Ternyata nggak bisa ya mas ya Yaudah kalau gitu terima kasih ya Agak sayang-sayang sih Karena aku mode breakfastnya itu Nggak diambil Jadi kayak aduh sayang banget gitu kan Jadi aku harus makan di luar pas siang-siang Tapi nggak apa-apa ya Itu bisa diambil pelajaran deh buat ke depannya Nah setelah kemarin dari kamar suite Sekarang kita masuk kamar deluxe room Ini hari kedua aku disini Dan aku pindah kamarnya bestia Dan ternyata kamarnya nggak kalah cakep dong Nah ini pas aku masuk dalam Ini emang luasnya nggak seluas suite room Tapi ini udah cozy nyaman dan bagus banget Lihat kasura juga hampir sama banget Kayak yang suite kemarin Di belakang itu ada semacam Dekorasi apa sih Kayak bintik-bintik Apa namanya bu Ya headboard itu ya Kayak mewah banget nggak sih ya Terus disamping kiri disini Ada dekorasi khas timur tengah gitu Nah disamping kanan ini ada sofa Single sofa gitu nggak sebutnya Dan di belakang ini ada lampu khas timur tengah juga Ya keren banget nggak sih Itu lihat Mantap ya Nah disini sama kayak tadi Ada jendelanya Yang nggak bisa dibuka Tapi view disini agak berbeda ya Disini tuh viewnya View Pertamina di bawah Keliatan nggak View city kalau ketambahnya ya City apa ini City Ya itulah Nah disini ada tempat untuk makeup Ataupun buat meja kerja Ini cozy banget ya Dan di pojokan situ juga ada lampu Khas timur tengahnya juga Mantap Untuk colokan-colokan disini lengkap ya Ada beragam macam pilihan tuh ya Mantap Dan ini kotak tisunya masih sama-sama mewah Seperti kamar sebelumnya Untuk televisi juga sama nih ya Ini udah ada smart TV juga Bisa nonton Netflix segala macem Dan disebelah sini untuk penyimpanan barang-barang Dan ada komplementary juga Disini kan 2 buah botol minum Kalau switch kan ada 4 buah Nah kalau disini ada 2 buah aja Untuk komplementary minumannya Disini ada teh, gula, kopi, macam-macam lengkap Dan di bawahnya juga ada mini fridge Ada kukasnya juga Dan ini sama ya Kukas kayak kayak yang tadi disana Sama persis Dan ini lemarinya juga sama persis Lemarinya penyimpanan pakaiannya Nih Bisa gantung baju disini Ada banyak hangernya Lalu disini ada safe deposit box Dan di bawahnya kosong nih Ini kita bisa nyimpan barang-barang juga Dan next sekarang kita beralih ke kamar mandi Yang ada di sebelah sini Kamar mandinya minimalis Ayo masuk Nah kamar mandi disini juga cukup cozy ya Nah lihat di atas sini ada lampu khas Arab juga Cerminnya juga khas Arab Estetik Ini juga Apa wasteflenya juga Cukup mewah ya Kalau aku lihat-lihat nih Nah disini ada hair diary juga Dan lengkap nih Ada cermin makeup Kalau di suite tadi Nggak ada ininya ya Kalau disini ada ternyata Nah ini dia untuk handuknya Disediakan 2 buah handuk Dan WC toiletnya Seperti ini Kalau di kamar sebelumnya Itu warnanya emas gitu ya Tapi kalau disini WCnya biasa Tapi untuk sensasi tetap sama lah ya Nah untuk kamar mandinya Ini dia showerannya Kalau sebelumnya Head shower aku bermasalah Dan disini aku bakal coba Oke nyala Aku push Oke nyala ya Ini berfungsi dengan sangat baik ya Tidak seperti kamar mandi sebelumnya Yaudah guys Kira-kira ini aja Pengalaman staycation Di hotel Alhambra Yang bisa aku kasih tau Buat temen-temen nih Yang lagi ada di Tasik Ataupun mau main ke Tasik Cobain deh buat stay disini Karena hotelnya masih bagus Masih fresh Dan nggak bakal nyesel Stay disini Karena emang senyaman itu Yaudah kalau gitu Sampai disini aja dulu Video kali ini ya Semoga review singkat ini Bermanfaat Kali gitu Sampai jumpa Di video berikutnya Pastikan kamu Klik like, komen, dan subscribe ya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax